Yo guys, balik lagi bareng gue Keras Jadi di video gue kali ini Gue akan nge-review 3 buah UI Pack Untuk MCP versi 1.21 ya guys ya Jadi dengan UI Pack ini Tentunya akan merubah tampilan UI Minecraft kalian Menjadi lebih baik ya guys ya Jadi tanpa kelamaan lagi Langsung aja disini kita akan mulai Nge-review UI Pack dari yang pertama Let's go Oke guys, jadi untuk UI Pack yang pertama Disini itu ada Collapse UI Oke, jadi disini kita akan langsung aja Review dari tampilan awalnya guys ya Dari segi UI Pack yang satu ini Nah, jadi dari segi homescreen awalnya Disini itu dia merubah beberapa UI-nya guys ya Jadi kita review satu-satu Jadi kalian bisa lihat sendiri Untuk logo Minecraft itu sudah dibuat lebih kecil Dan ditaruh di bagian kiri Lalu di bagian atas kanan itu Ada account kalian ya guys ya Dan ada kayak nampak skin kalian gitu Dikit cuy Dan ada garis tiga Kalau kalian klik disini Ada beberapa quick access-nya guys ya Ada achievement Skin Ada marketplace Minecraft, Realms, Lan Ada get started Jadi get started ini Jadi kalau kalian klik Disini kalian bisa kayak Quick play gitu Untuk ngebuat world-nya Kalian bisa kreatif atau survival Nanti dia bakal langsung Ngebuat world random gitu cuy Oke ini dia Tampilan UI setting-nya juga Sudah cukup elegan ya guys ya Dia itu kayak bertemakan warna ungu gitu cuy Kita akan coba klik play Dan disini untuk selecting world Juga rada beda ya guys ya Disini ada beberapa pilihan yang cukup beda juga Dan ada pilihan quick play juga di sebelah sini Dan ada tombol untuk nge-import world-nya guys ya Oke ini untuk loading screen-nya Dia kayak berubah gitu guys Warna ungu gitu cuy ya Dari segi UI yang ditambahkan Kayaknya koordinatnya Bukan ditambahkan sih Sedikit rada diubah gitu cuy ya Biasanya koordinatnya itu ada di pojok kiri atas Tapi disini sudah dirubah ke bagian pojok kanan bawah guys ya Nah untuk XP juga itu terlihat guys Di bagian kreatif ya guys ya Dia itu kayak level 2-3 Cuma bar XP-nya gak kelihatan ya Cuma terlihat di mode survival ya Seperti biasa Nah untuk inventory Sepertinya disini tidak ada perubahan Sampai gimana ya guys ya Ya tidak ada perubahan ataupun penambahan Untuk di bagian UI lainnya Mungkin ya juga tidak ada perubahan ya guys ya Perubahannya hanya di UI pause menu sini Jadi di kiri juga sudah ada button-buttonnya Sudah diletakkan di bagian kiri Dan untuk slider di kanan disini Akan memunculkan player list ya guys ya Oke mungkin kita coba lihat di settingannya Apakah ada perubahan guys ya Nah di bagian video khususnya Disini kalian sudah bisa lihat Disini itu sudah dikelompokkan Untuk video gameplay Untuk UI-nya Dan serta untuk graphical-nya guys ya Jadi kalian bisa setting grafik Dengan mudah disini guys ya Kalian bisa membuat Minecraft kalian Lebih lancar lagi fps boostnya guys ya Jadi kalian bisa sesuaikan disini Settingannya dengan mudah Kamera perspektif juga disini Sudah dibuat lebih simple guys ya Jadi tengah one click doang Bakalan ganti kamera guys ya Kurang lebih seperti itu aja Untuk UI pack ini Dia cukup simple guys Untuk merubah UI-nya doang Untuk UI lainnya sih Sepertinya tidak ada perubahan Sampai gimana Jadi langsung aja kita lanjut ke UI selanjutnya cuy Oke untuk UI pack yang kedua Disini ada improve UI guys ya Nah jadi disini untuk tampilan awalnya Kalian bisa lihat sudah dirubah guys ya Dari wallpapernya Dan juga temanya gitu guys UI-nya juga kalian bisa lihat Disini di tengah-tengah ada skin Kalian akan terpampang jelas Dan ada tombol play doang ya guys ya Tombol-tombol lainnya bakal dirubah Di bagian bawah guys ya Jadi ini cukup bagus menurutku guys ya Disini ada settingan menunya Jadi kalian bisa lihat Settingnya itu akan menambahkan quick setting Di bagian kiri ya Kalian bisa ubah POV Kamera perspektif di bagian kiri Dan untuk pemilihan menunya Itu bakal ada di atas ya guys ya Jadi dia sudah dirubah di bagian atas Seperti ini guys ya Untuk di bagian selecting world juga Disini agak dirubah Untuk quick play juga sudah ditambahkan Dan disini ada untuk frame dan servernya Jadi seperti ini aja Kita coba langsung masuk ke worldnya Dan oke ini dia untuk tampilan loadingnya guys ya Agak beda juga gitu cuy ya Oke disini gue sudah berada di worldnya Dan kita review UI nya satu-satu ya Dari segi emote Tidak ada perubahan Di chat sudah ditambahkan quick chat Nampaknya ya guys ya Jadi kalau kita bisa berarti disini Menggunakan fitur quick chat ya Tapi kenapa tidak berfungsi guys Gak tahu kenapa Ini gak berfungsi ya guys ya Apakah dia oh fungsinya untuk quick chat yang seperti ini guys ya Dia untuk memilih tab yang ada di chat aja gitu cuy Kayak comment dan segala macem ya Jadi seperti itu cukup bagus sudah ditambahkan Untuk pause menu Oke pause menunya juga sudah dirubah Disini kayak di game-game adventure gitu guys ya Disini untuk nama world dan juga player list ada di bagian kiri Di tengah-tengah ada tombol-tombolnya Ada beberapa pilihan ya guys ya Dan sudah dirubah juga teksturnya juga bagus guys ya Untuk di bagian kanan ada skin minecraft kalian ya guys ya Seperti itu Oke untuk di bagian yang lainnya Mungkin untuk di inventory Oh sudah ada dirubah city guys ya Disitu ada hold bar gitu guys Hold bar dan juga hunger bar di bagian kiri Kalau kalian ya di bagian bawah ya Kalau kalian buka inventory Dan untuk yang lainnya Sepertinya tidak ada perubahan ya guys ya Oke untuk dari segi ini UI lainnya Seperti chest dan lain-lain Oh untuk chest sudah ditambahkan paper dollnya guys ya Oke cukup bagus Untuk yang lainnya sih Sepertinya tidak ada ya guys ya Hanya di chestnya doang Oke kurang lebih seperti itu Kita coba lihat untuk UI survival ya guys ya Oke ini dia UI survivalnya Masih sama aja gitu guys ya Oke kita kurang lebih seperti itu aja Untuk di bagian UI yang kedua ini Tidak terlalu banyak yang dirubah Hanya saja di bagian UI penting-pentingnya doang guys ya Oke kita lanjut ke UI selanjutnya cuy Oke guys jadi ini dia untuk UI pack yang terakhir Gue sudah pasang Namanya itu adalah evoker UI pack guys Ya jadi disini gue sudah pasang ya guys ya Untuk UI packnya Dan langsung aja kita review Jadi ya untuk tampilan UI awalnya sudah dirubah Wallpapernya dia kayak pakai shaders gitu Jadi cukup indah ya guys ya Logo minecraftnya ada tulisan bedrock edition Seperti ini dan dia Di awal ini dia menggunakan java UI ya Jadi dia kayak semi-semi java UI gitu cuy ya Jadi kalian bisa lihat Dan untuk di bagian sini ada tulisan more Jadi disini akan memunculkan beberapa Tombol baru gitu guys ada musik Jadi ya kalian bisa play musik yang sudah disediakan disini ya guys Kalau kalian bosen gitu sepi main-main crap Bisa kalian hidupkan ya guys ya Untuk musik ini Tapi gue gak mau hidupkan karena takut copyright ya Jadi disini juga ada kayak yang lainnya guys Kita coba masuk ke setting aja cuy ya di bagian bawah Nah di setting ini dia sudah ditambahkan quick setting di bagian kiri ya guys ya Untuk kamera perspektifnya Jadi seperti itu dan kurang lebih yang lainnya tidak ada Dia cuma merubah warnanya doang ya guys ya Ya kayak menggunakan transparan UI ya guys ya Jadi kita coba play Disini untuk selecting world juga agak beda ya guys ya Sudah dirubah untuk friends dan servernya juga Sudah ada perubahan guys Oke kita coba langsung aja masuk ke worldnya Dan ya ini tampilan loadingnya ya guys ya Cukup elegan Oke disini gue sudah berada di worldnya Dan langsung aja kita review ya guys ya Di bagian kiri Itu untuk koordinat agak dirubah ya guys ya Dia kayak berwarna gitu Koordinat X, Y, Z nya cuy ya Dan disini kalau dari segi UI chat Nah di chat disini sudah dirubah Ada quick settingnya juga Nampaknya disini ya Tuh Quick setting dan Quick chat maksudnya Dan ada kayak box chatnya Agak dirubah ya guys ya Untuk pause menu disini Ada lumayan banyak ya guys ya Pause menunya Ada information dan segala macem Dan ada mode menu juga guys Di bagian sini guys ya Jadi kalian bisa nih cobain ya Untuk mode menunya Ada banyak ya guys ya Tapi gue gak bisa review semua guys Karena nanti kelamaan ya guys ya Jadi kalian bisa coba aja nih Karena sudah cukup banyak Ada F1 button bahkan Kita coba inventory Oh inventory ya Agak beda guys Disini kayak ada Display itemnya itu Ada di kanan cuy ya Dan itu kayak di java-java gini guys Wah cukup bagus ya guys ya Tuh Cukup bagus Cukup bagus Dan disini ada menu kayak drop item gitu Ada yang default Ada drop Satu-satu Ada destroy item Dan auto place bahkan ya Jadi seperti ini Ini tampilannya Untuk UI nya Bagus ya guys ya Oh ada quick craft juga Di crafting ya guys ya Oke Kalau kita pegang Pakai armor dan pegang item itu Dia ke display Di bagian atas inventory kita ya guys ya Kalau kita survival Oh dia langsung naik ke atas Dan itu cukup bagus ya guys ya Oke Cukup bagus Dan cukup lengkap lah Oke Untuk UI lainnya Kayak brewing stand Oh disini juga ada penamaan guys Untuk resepnya Di bagian brewing stand Untuk di bagian chest Juga sudah ada beberapa fitur Ada paper doll nya Ada drop one Dan auto place Jadi kalian bisa auto place Dengan sekali klik seperti ini Dan ada fitur Search item ya guys ya Misal kita search miss Itu akan langsung Otomatis ya guys ya Kayak gitu contohnya Atau mungkin kita Search glass ya guys ya Glass Nah dia akan menandai Item-item yang bernama glass Dan itu cukup Berfungsi ya guys ya Apa tau Mungkin cukup berguna juga Kalau kalian punya item Yang banyak di dalam chest Ya guys ya Ya kurang lebih Seperti ini Kalau UI chest ya Untuk crafting Disini sudah ditambahkan Crafting Quick crafting Dan untuk resep Bakalah muncul di kanan Gitu ya guys ya Cukup bagus Dan untuk enchanting table Dan lain-lain Sepertinya tidak ada Perubahan ya guys ya Kurang lebih Seperti itu aja Untuk UI UI-nya aja Oke guys Sepalingan itu aja Untuk video kali ini Karena gue udah Ngebagiin beberapa UI pack buat kalian ya guys ya Jadi seperti biasa Kalau kalian enjoy Dengan video tadi Jangan lupa kalian Kasih like, komen, share Subscribe juga Buat kalian belum subscribe And see you on another video guys Sub indo by broth3rmax